Ayah dan bunda, ahlak yang baik diperoleh melalui teladan, bukan melalui nasihat atau arahan. Yang lemah meniru yang kuat, yang kecil meniru yang besar. Anak-anak meniru orang tuanya. Mereka mengikuti kita karena yakin bahwa kita adalah yang terbaik. Itulah fitrah. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa tingkah laku kita selalu diperhatikan oleh sang buah hati. Akal polos dan hati bersihnya akan mengambil, mengadopsi, dan mengikuti akhlak kita. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Ta'ala agar tidak bersikap buruk di hadapan anak-anak. Ayah dan bunda, keteladanan yang baik ini menuntut kita untuk mengetahui dan melakukan beberapa hal. Pertama, sabar dan konsisten dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau ahlak yang baik. Sebab, sekali saja keteladanan yang buruk kita perlihatkan, semua nilai kebaikan yang dibangun bisa runtuh seketika. Misalkan, ayah dan bunda membiasakan anak untuk bersikap jujur, bahkan memberikan apresiasi terhadap setiap sikap jujur tersebut. Maka, anak pun akan menyerap nilai kejujuran tersebut. Namun jika pada suatu hari ia mendapati ayah atau bunda berbohong, hancurlah nilai-nilai kejujuran yang telah terbangun dalam dirinya. Kedua, mayoritas ahlak baik yang ada dalam diri anak adalah hasil keteladanan. Misalnya, sifat termawan, berani, amanah, hormat, suka menolong, dan sebagainya. Ahlak-akhlak itu diadopsi oleh anak saat ia melihat keseharian ayah dan bunda. Ketiga, keteladanan eksklusif ayah dan bunda dalam diri buah hati terbatas hingga usia 4 tahun saja. Setelah itu, ia mulai mengamati ahlak saudaranya, kakek dan neneknya, atau siapa saja yang hidup di sekitarnya. Pun biasanya pada usia 5 tahun, ia sudah mulai kenal dan dekat dengan kerabat serta tetangga. Oleh karena itu, ayah dan bunda harus berhati-hati. Jangan sampai ada anggota keluarga atau tetangga yang berahlak buruk. Misalnya, suka mengeluarkan kata-kata kasar atau melakukan perbuatan tercelah. Bahkan, kalau perlu, anak harus dibatasi atau dilarang untuk bergaul di jalanan. Karena anak-anak yang suka bermain di jalanan adalah anak-anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Pada usia 7 tahun, karakter yang ditanamkan dalam dirinya harus mulai kokoh. Sebab saat itu, ayah dan bunda akan mempunyai pesaing baru yang kuat, yakni lingkungan sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!